Peningkatan intensitas hujan sejak tiga pekan terakhir mengakibatkan sedikitnya 16 hektare lahan pertanian tidak bisa dipanen, serta 7 pemukiman warga yang dihuni 21 jiwa terancam terisolir. Air telah merendam sedikitnya 16 hektare lahan pertanian termasuk 7 pemukiman warga. Aktivitas para petani praktis lumpuh total lantaran hasil pertanian mereka tidak bisa dipanen lagi. Kegiatan belajar mengajar di sejumlah lembaga pendidikan pun terganggu. Situasi ini pemirsa juga menyebabkan akses jalan ke dusun terhambat akibat genangan air. Pihak BPBD Wonogiri telah membuat posko bantuan logistik dan kesehatan di kantor balai desa setempat. Namun karena warga enggan pergi keluar rumah, akhirnya tim BPBD bersama para relawan dan muspika terpaksa mengirimkan bantuan logistik ke lokasi rumah masing-masing warga. Berdasarkan keterangan BPBD, menyatakan selain diakibatkan hujan deras, banjir juga disebabkan penyumbatan material sampah pertanian. Genangan air merupakan fenomena karts yang disebabkan areal induk kapur. Dikhawatirkan jika lubang lapili yang ada di kawasan tersebut dibuka, khawatirkan lahan-lahan warga justru ikut ambrol tergerus erosi. Sementara itu, pemirsa banjir masih merendam di Pekalongan Jawa Tengah, meski sudah surut namun masih menggenang di sejumlah titik. Warga mulai bersih-bersih rumah dan perabotan yang kebanjiran. Salah seorang warga bernama Serining Sih, warga RT3 RW1 Kelurahan Tirto, Pekalongan Barat ini hanya bisa tergolek lemas di atas tempat tidur. Seluruh rumah dan kamar, tempat tidur kebanjiran hingga hampir setengah meter. Tidak ada tempat yang kering yang tersisa dari rumah ini, sehingga terpaksa harus bertahan tidur di tengah genangan air banjir. Kondisi warga saat ini banyak yang sakit, seperti demam, kembung, gatal-gatal, dan juga ispa atau infeksi saluran pernafasan akut. Sehingga warga dari kalangan miskin ini harus bertambah menderita dengan sakit di tengah banjir, seperti ini.